Terbentuknya pasir ini dikarenakan ada memang surat keputusan dari pertama kita menjelajuti perpres yang mengganti menjadi undang-undang untuk menindak jauhi masalah COVID-19 ini. Yang kedua, berdasarkan surat keputusan Menteri bersama, SK Menteri, keputusan Menteri dari pusat bahwa ini memberikan powerlase kepada eksekutif untuk masyarakat rekomisi keanggaran yang ada di APBD tahun 2019. Secara undang-undang APBD diperbentuk oleh pemerintah daerah, yang dikatakan pemerintah daerah itu adalah DPRD dan pihak bupati atau DPRD, maka ini suka tidak suka walaupun kita tidak dikesertakan dalam merep kokusin anggaran tapi kena merasa tanggung jawab terhadap APBD yang sudah diketakkan bersama ini adalah tanggung jawab kita sebagai mengontrol APBD ini dialokasikan kemana. Terus yang ketiga, bunuh tani dan bunuh harian. Yang keempat, penyaknaan disabilitas atau pada jalan sasad. Dan yang terakhir, pekerja seni. Nah itu sesuai dengan arahan pak bupati waktu penyerahan simbolis. Kalau masih temuan itu silakan usulkan kembali, itu akan berusahakan. Tapi teruslah, kami bukan di sini dalam hal ini, menurut saya tidak berjani. Kami tidak berjani karena kami musul juga. Kami tak peduli musul, nah kami, kami musul ke bubuk. Kita pansus sudah terbentukkan, kita waksana connection kemudian dalam beberapa hari ini. Dan hari ini kita menyampaikan kepada saudara pimpinan. Buah hasil kerja, hasil pemanggil lapangan, itu yang seperti yang kita sudah bekerjakan beberapa hari yang lalu. Terutama, masalah gedung diklat yang akan digunakan untuk tempat isolasi, kita menyampaikan surat-surat dari tempat yang lain. Yang kedua, masalah penyaluran BLT. Kita lihat ada kejanggalan, ada yang menyala diaturan, portak-portak kesehatan. Makanya surat itu sudah kita sampaikan ke pansus, ke pansus ke gugus, dan ini tentu saja kita sampaikan kepada saudara pimpinan. Untuk tindak lanjutnya, silakan nanti, bagaimana komunikasi di gugus dan saudara pimpinan terbanyak, mencari jalan isolasi yang terbaik. Untuk warga penerima itu tepat, bukan tidak tepat, belum tepat. Karena ini bayang masih data awal, karena validasinya memang sangat jauh dari harapan. Tumpang tininya sangat jelas. Dan ini sudah kita berapa orang menerima pengaduan, salah satunya, itu seri yang kemarin. Sudah memfaktakan, itu orang-orang yang dapat mobil, yang punya mobil, masih dapat, kami tidak. Tapi kami mengharap, ini memang... Itu di kecamatan mana, Pak? Kecamatan Seloma Kota, dan setiap kecamatan pasti, Seloma Timur ada, setiap kecamatan itu pasti ada data yang tertinggal. Cuma kita impau, bahwa ini tidak mungkin bersempurnaan, itu langsung, begitu data diserahkan, langsung akurat. Nah, mohon ini nanti, leading sector, melaksanakan perintah ulah, jamat, dan kedesa, keurahan, untuk mendata kembali, yang terjejer. Harapan kita, seluruh masyarakat Kabupaten Seloma, seperti yang disampaikan saudara-saudara, pintu dan beberapa yang tadi, bahwa menerima seluruhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.